Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ubi on TV Senang sekali saya Armiya Nasri Bisa kembali lagi hadir Pasti juga mencoba pemirsa Ubi on TV di rumah Yang pasti juga selalu setia dengan program-program unggulan Dari Ubi on TV Nah salah satunya adalah UI Corner Nah dimana pemirsa di setiap episodenya Kita bakal mengangkat profil-profil ya Dari para pejabat atau juga official dari struktur-struktur Atau juga divisi-divisi, direktorat, ketua prodi dan lain-lainnya Hanya di UI Corner Pasti juga dari Universitas Ubudiya Indonesia Oke nah ini senang sekali, spesial sekali untuk edisi kali ini Nah kita sudah kedatangan tamu ini Dari Bapak Dr. Andes Alfian Ibrahim MS Nah pasti juga beliau sekarang menjabat dan juga mengembang tugas Sebagai Wakil Rektor 3 Nah pasti juga pemirsa mungkin perasaran ya Nah seperti apa sih job desknya Atau juga mungkin apa namanya Tantangan-tantangan dari beliau Yang pasti juga yang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Di Universitas Ubudiya Indonesia Nah langsung ke sini saya memperkenalkan kepada pemirsa di rumah Nah seperti kita tahu mungkin pemirsa sudah kenal juga nih ya Karena beliau juga salah satu tokoh senior Yang pasti juga sangat berperan penting dalam dunia pendidikan khususnya di Aceh Oke nah langsung aja nih untuk biar lebih kita mengenal ya Buat pemirsa di rumah Nah mungkin silahkan nih Bapak untuk memperkenalkan diri nih Secara singkat sama pemirsa di rumah Silahkan Bapak Baik Pak Armia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang saya muliakan Baik di rumah maupun yang sedang berada di studio Alhamdulillah hari ini saya hadir bersama Saudara Armia dan juga pemirsa yang saya amati Saya dokter Andes Alstian Ibrahim MS Jebolan Universitas Syiakwala itu angkatan A66 Angkatan A66 Kemudian tahun 71 sudah menjadi asisten dosen Di Faktas Ekonomi Syiakwala Alhamdulillah setelah saya selesai Saya pernah menjabat pembantu dekan tiga Bidang mahasiswa Itu di Faktas Ekonomi Waktu itu dekannya adalah Almarhum Prof. Dr. Samsuddin Mahmud Semoga lapang kubur beliau Setelah kepimpinan Pak Samsuddin Saya juga menjadi dekan dua Di Faktas Ekonomi Waktu itu dipimpin oleh Pak Dr. Andres Taperani Ibrahim Juga sudah Almarhum Juga semoga beliau dilepangkan kubur Dan diterima semalam Di tahun 82 Waktu saya menjabat pembantu dekan tiga Almarhum Pak Bermasan Dan dosen saya Dan juga saya asisten Pak Bermasan Mengatakan Kamu tidak sekolah-sekolah Sekolah Pak Tapi bahasa Inggris saya Selalu di bawah 400 Saya bilang gitu Oh kamu malas Kalau tidak pergi sekolah saja ke dalam negeri Nah itulah yang memotivasi saya Saya kuliah asduanya di Gajah Mada 82 sampai selesai 85 Selesai 85 Asdua saya di Jogja Di Gajah Mada Kembali Kebetulan Pak Bermaksa jadi gubernur Iya Jadi di 86 itu Saya disuruh melamar ke BAPEDA Ya jadilah saya Dosen yang diperbantukan BAPEDA 10 tahun Sejak 87 sampai 96 Nah apa yang terjadi Saya dosen Tapi dipekerjakan di pemerintahan Oke Di pembantukan gitu Sehingga fokus saya Tidaklah lagi kepada pengembangan ilmu Karena administrasi pemerintahan sebagainya Dan saya memegang Dip APBN waktu itu Yang belum triliunan Iya Nah baru ratusan miliar Tapi alhamdulillah Keunggulan Pak Bermaksa waktu itu Dia punya konsep Oke Bermana membangun Aceh Nah muncullah waktu itu Jona pertanian Jona industri Kemudian jalan tembus Membepaskan rakit Untuk barat selatan Jadi ada konsep Nah Pak Kali ini satu Apa Pelajaran yang baik sekali Siapapun pemimpin Dimanapun dia Itu harus dengan konsep Nah Jadi setelah saya mengikuti pendidikan Istilahnya untuk Echelon Euring Di pemerintahan Saya disuruh pindah Hektor mengatakan Ngapain disuruh pindah Kalau gak dipakai lagi oleh penda Balik saja ke Siakwala Baliklah saya ke Siakwala Setahun kemudian setelah saya balik 1897 itu Saya ditempatkan menjadi Kepala Biro Universitas Siakwala Biro Umum dan Keuangan Echelonnya Echelon 2 Salah satu pertimbangannya waktu itu Adalah saya sesepim 2 Jadi Echelonnya itu memungkinkan Jadi saya ini termasuk yang siksak Karir ya Siksak Dalam arti kata tidak fokus Kepada ilmuwan Nah 8 tahun disana Kebetulan pegantian Apa namanya Kepimpinan Profesor Abdi Awahab Sebagai rektor Saya minta bantu beliau di PR2 2004 tuh Oke 2004 Saya 25 Desember ke Haji 26 peristiwa tsunami Waktu itu saya di Madinah Waktu itu Waktu peristiwa itu Ya Allah menyelamatkan saya Katakanlah Kalau saya masih tidak berangkat haji Mungkin saya termasuk korban Tsunami Nah jadi Garis saya ini memang aneh 2004 2005 Datanglah adik-adik saya Dari melabur Karena saya bahasa dari melabur Bang Tolong abang urus nih Belum ada izin Prodi Di Universitas Tekumah Universitasnya juga belum ada Dan ini permohonan bupati Baik Saya pegawai putra daerah Sama-sama berjuang Alhamdulillah di November 2006 Ijin personal turun Ada tiga belas Dan saya dipanggil pulang Saya bilang Gak usahlah saya pulang lagi Melabur Oh enggak bang Kami mengharapkan abang pulang Jadi 2006 Saya itu menjadi rektor pertama DUTU Neftas Tekumah Melabur Rektor pertama Yang waktu itu gelap betul pada saya Ini dari mana saya mulai Benar Kan karena nol Masih baru Dan sebagainya Tapi insya Allah Bekat petunjuk Allah Dan bantuan teman-teman Berofisional lah Penuflis Tekumah itu Di bulan November Mana masiswanya nih Karena masiswa itu Biasanya diterima pada bulan Mei Juni Jadi saya potong kompas Saya bilang kita terima saja masiswa Saya lapor ke Kupertis Jangan membahayakan Jangan membahayakan Itu warning dari mereka apa ya? Warning dari Kupertis Boleh melanggar Tapi jangan membahayakan Karena biasanya orang bulan Juli Buka Mersiwa Baru Ini bulan 3 Ada 250 Itu adalah modal utama Jalan lah 2010 Saya terpilih Tapi tidak di nanti Nah saya bilang Tidak usah ribut-ribut lah Kita aman saja Balik sehari sini Saya Digabung dengan Ibu Dia Waktu itu Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer Organisasi Ibu Dia 2010 Ibu di ketua stikes Saya di Ibu Malmiati maksudnya Di stikes Saya di stiketnya 2010 Sampai 2012 Kenapa 2012 Saya dipanggil pulang lagi Utul Apa tugas Saya bilang Bapak-bapak Berubah Swasta Menjadi nanti Jadi PR-PR terberat Itu harus ada peran Bapak gitu Pak Dari awal Kemudian Sudah berjalan Nah ini tuh Harus juga Misalnya official Untuk penelian status Ke negeri Bapak balik lagi Pak Ya Jadi swasta 2012 itu Saya dibersul balik Bagaimana ini Supaya jadi negeri Alhamdulillah Kita berjuang lagi Nah inilah cerita Momentum Pak Apa momentumnya Menteri PAN Waktu itu Penteri PAN Aparator Negara Adalah Pak Azwar Abu Bakar Yang beliau orang Aceh Dan beliau kenal saya Saya kenal beliau Momentum Yang kedua Ada Pak Farhan Hamid Wakil Ketua DPR Oke Yang juga saya kenal beliau Beliau kenal saya Jadi momentum ini Dimanfaatkanlah Untuk bagaimana Strategi Strategi Yang akan kita lakukan Kedepan Supaya utuh itu negeri Oke Nah 2024 2014 negeri Alhamdulillah Oke ini kita break sebentar nih Bapak-bapak dan juga Bapak-bapak dan juga Bapak-bapak pemirsa di rumah Nah pastinya juga di sesi pertama Nah jadi kita juga sudah Apa ya Dari Perjalanan Atau juga dari Perjalanan karir ya Dari Bapak Alfian Yang pastinya juga Sangat menginspiratif sekali ya Yang pastinya juga mungkin Jarang-jarang itu dari Apa namanya posisi dosen Dan juga tentunya juga bisa Ada di posisi dan berkesempatan juga Di pemerintahan Nah jadi itu merupakan Satu modal juga Bagaimana mengengagement gitu ya Dari sisi pemerintahnya gitu Dari sisi pendidikannya Supaya bersinergi Dan tentunya juga Peran beliau ya Ini kalau misalnya Pemirsa di rumah Mungkin ada banyak yang tahu juga Dan ini merupakan Salah satu yang sangat berperan sekali ya Saya juga membaca di surat-surat kabar Di durupa ya Nah juga dari cerita-cerita dosen-dosen Senior saya Beliau adalah salah satu orang Yang berperan ya Di sisi nomor satu Dalam Apa namanya Membuat Universitas Tuku Umar itu Menjadi Universitas Negeri Dan kerja sampai sekarang Oke pemerintah jangan kemana-mana Karena di sesi selanjutnya Nah kita juga akan Bincang-bincang lagi Dengan Bapak Alfian Yang pastinya juga Tentang jabatan beliau Di Universitas Buda Indonesia ya Nah jadi dari Bukan up and down sih ya Pastinya juga yang saya tangkap Poinnya adalah Beliau pasti juga selalu Memanfaatkan momentum Selama masih bisa Beran gitu Pak ya Untuk masyarakat Luas gitu ya Dalam dunia pendidikan Nah itu juga Yang saya juga Memberikan ilmu Tidak pernah berhenti Jangan kemana-mana pemirsa Kita balik lagi setelah Jendera Pariwara berikut ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.